. Raihan opini wajar tanpa pengecualian 10 kali secara beruntun, menjadikan Kabupaten Pinrang sebagai salah satu penerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kamis 22 September 2022 di Bolrum Gedung dan Apala Kementerian Keuangan Jakarta. Penyerahan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela Kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Keuangan Pemerintah tahun 2022 dan diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Agur Han Majid, yang hadir mewakili Bupati Pinrang. Kabupaten Pinrang menerima penghargaan WTP minimal 10 kali secara berturut-turut bersama beberapa kabupaten kota di Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, apresiasi besar atas apa yang dicapai oleh pemerintah kabupaten kota dalam opini yang diberikan BPKRI, atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sri Mulyani pun berharap, agar status WTP yang disandang setiap kabupaten kota, bisa berbanding lurus dengan pengelolaan instrumen keuangan secara akuntabel dan efektif, dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada. Sri Mulyani juga berharap, agar raihan ini tidak membuat pemerintah kabupaten kota terlena dan berpuas diri, dan terus memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi lanjutnya, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah. Olehnya itu Sri Mulyani bersyukur, karena banyaknya kepala daerah yang mengambil kebijakan alokasi keuangan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Sri Mulyani pun mengungkapkan rasa syukurnya, karena proses pemulihan ekonomi telah berlangsung dengan sangat baik pada kuartal 1 dan 2, pada saat seluruh dunia tengah mengalami perlemahan ekonomi. Terima kasih telah menonton!